Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Top 10 Pedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis air terbaik untuk ikan hias, air sumur atau pump. Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat memelihara ikan hias adalah jenis dan kualitas air. Karena hal ini bisa menentukan kesehatan dan keberlangsungan hidup dari ikan. Terdapat dua jenis sumber air yang bisa digunakan untuk ikan hias, khususnya di Indonesia, yaitu air sumur dan air pump. Kedua sumber air ini ternyata memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Air pump merupakan sumber air yang paling mudah didapatkan dan hampir semua orang memilikinya di rumah. Air pump selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi akwarium, karena dianggap lebih bersih dari air sumur. Akan tetapi air pump memiliki kandungan klorin yang cukup tinggi. Klorin atau kaporit berfungsi sebagai desinfektan dan menjernihkan air. Namun sayangnya saat ini cukup berbahaya pada ikan hias, karena diduga bisa merusak insan hingga menyebabkan kematian. Anda tetap bisa menggunakan air pump untuk akwarium ikan hias dengan syarat menetralkannya lebih dulu. Caranya, air pump ditaruh dalam sebuah wadah dan diindapkan selama satu hingga dua hari, sebelum digunakan pada akwarium. Dengan cara ini, maka sat kaporit akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, air sumur. Karena air ini berasal dari tanah, sehingga memiliki kandungan mineral dan sat lain yang dibutuhkan ikan dan tanaman air. Akan tetapi kandungan mineral dan nutrisi pada air sumur bergantung pada lokasinya. Umumnya, air sumur tidak mengandung sat klorin, sehingga cukup aman digunakan pada akwarium. Air sumur kaya akan kandungan karbon dioksida, namun sedikit oksigen. Jadi, sebaiknya Anda perlu menambahkan aerator saat menggunakan air sumur pada ikan hias. Namun, sama halnya dengan air pump, sebelum menggunakan air sumur, sebaiknya endapkan lebih dulu selama satu hingga dua hari sebelum digunakan. Hal ini bertujuan agar kotoran tidak ikut masuk dalam akwarium ataupun kolam. Selain itu, ada hal yang paling penting yang perlu Anda perhatikan saat menggunakan air pump ataupun air sumur, yaitu nilai pH pada air. Karena pH air yang tidak sesuai dengan jenis ikan hias akan membuatnya sulit bertahan. Anda bisa menggunakan alat pengukur pH untuk mengetahui nilai pH pada air sumur atau air pump, jika terlalu tinggi atau terlalu rendah dan tidak cocok dengan jenis ikan hias yang Anda pelihara, sebaiknya hindari untuk menggunakannya.